Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di TV Azami baik kali ini saya akan membahas tentang bahaya radiasi handphone bagi kesehatan Oke kita langsung aja ke pembahasannya Pertama mengurangi produksi sperma ya jadi itu salah satu bahaya bagi kesehatan tentang radiasi handphone ya bagi anda kaum pria sebaiknya anda mengetahui bahwa radiasi HP bisa mengurangi produksi sperma anda ya jadi sebuah kesimpulan diambil setelah diadakannya beberapa penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa produksi pemakaian HP bisa mempengaruhi produksi berkurangnya dan juga mengurangi mengurangi suatu kualitas sperma itu sendiri ya jadi sperma bisa menjadi tidak begitu subur ya sehingga mengurangi presentasi untuk melahirkan keturunan itu sangat istilahnya ya berapa persen dari pengurangan akibat radiasis dari handphone tersebut ya jadi cenderung memiliki eh istilahnya kalau misalkan eh pria yang terbiasa menaruh HP di saku celana dan ikat pinggang cenderung memiliki sperma yang lebih sedikit dan kurang berkualitas ya lebih baik ya ditaruh di tas atau misalkan eh tas kecil yang tidak di yang tidak posisinya di daerah saku atau ikat pinggang ya jadi gunakanlah HP sepuluhnya saja dan usahakan tidak menaruh menempel dengan anggota tubuh oke itu yang pertama yang kedua bagi ibu hamil ya bagi anda para wanita yang sedang mengandung ibu hamil lebih baik hindari ya pemakaian HP secara berlebihan atau rutin ya bukannya jangan tapi hindari secara berlebihan ya hal ini disebabkan karena radiasi yang diakibatkan oleh handphone akan mengganggu janin dalam kandungannya sehingga sangat sehingga berbahaya lah istilahnya seperti itu ya beberapa penelitian ilmiah ya mendapatkan eh hasil bahwa radiasi HP dapat mengganggu perkembangan otak janin ya dan menimbulkan perilaku hiperaktif ADHD ya attention deficit hiperaktif disorder oke perilaku hiperaktif adalah gangguan perkembangan ya dalam peningkatan aktivitas motorik anak ya hingga menyebabkan aktivitas yang tidak lazim dan cenderung berlebihan Oke paham ya jadi untuk itu juga biasanya kemampuan otak si anak juga lemah ya khususnya daya ingat ya mungkin itu baik untuk dokter akhir ya mengganggu ingatan manusia ya pernahkah anda menelepon dalam waktu yang lama atau HP anda menjadi hangat atau panas nah itu disitulah radiasi yang paling banyak dari handphone ya saat anda istilahnya menelepon cukup lama maka HP akan mencari sinyal secara terus-menerus dan menyebabkan radiasi bagi anda yang terbiasa telepon dengan menempelkan pada telinga maka disitulah potensi daya ingat anda akan berkurang Aduh jangan sampai seperti itu ya usahakan anda menelpon dengan menggunakan headset atau speaker agar HP tidak begitu dekat dengan anggota telinga mungkin itu saja penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan jangan lupa like and subscribe dan share apabila berguna untuk eh kalian semua ya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati